Di review film kali ini, gue bakal membahas satu film yang berjudul The Hun Dan film ini dirilis pada tahun 2020 Film yang disutradarai oleh Craig Zobel ini Memiliki genre thriller yang sangat gue rekomendasikan Bagi kalian yang suka genre tersebut Yang dimana, pada awalnya gue iseng nonton film ini dikarenakan poster filmnya yang cukup unik Yaitu seekor babi yang sedang dipotret Ya layaknya seperti manusia Dan by the way, ini adalah video review pertama gue di channel ini Ya gue harap kalian bisa enjoy dengan apa yang gue sampaikan di video ini Kalau kalian gak suka ya bisa di dislike aja Kalau kalian suka ya silahkan di like dan di subscribe Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya Di awal film, kita diperlihatkan ada seorang wanita yang sedang duduk di suatu ruangan Yang dimana tidak terlihat sama sekali wajah dari wanita tersebut Dan bahkan gue juga gak tau dia ini siapa Dan ternyata kita diperlihatkan bahwa wanita tersebut sedang chatting di handphonenya Yang dimana multi chat tersebut terdiri dari beberapa orang Seperti yang kalian lihat Ada Martin, Julius, Pat, Richard, Liberty, Peter, Miranda, dan juga wanita misterius tersebut dengan inisial A Di awal percakapan terlihat tidak adanya sesuatu yang menjanggal Dari isi chatnya sih mereka bisa dibilang kerabat dekat yang memang akrab lah ya Tapi di ujung percakapan, si cewek berinisial A ini mengetik suatu pesan yang terdapat kata the hand dan juga the manner Ya, gue minta kalian inget kata-kata the manner Kalau diartikan, kalimat tersebut berarti setidaknya sebentar lagi perburuan Tak ada yang lebih baik dari pergi ke manner dan membantai orang tercela Dan film pun dimulai Scene berikutnya, kita diperlihatkan percakapan antara dua orang Yang jelas seorang wanita itu adalah pramugari Dan seorang lelaki yang gue gak tau itu siapa Percakapan ini tentunya menunjukkan keberadaan mereka yang sedang di pesawat Lalu, sang pramugari tersebut menuangkan bir ke gelas lelaki itu Eh, malah lu ber Dan ternyata pramugari tersebut sedang melihat seorang cowok yang keluar dari belakang pesawat Tiba-tiba, seluruh penumpang pesawat tersebut teriak dan rusuh Awalnya gue bingung, kenapa mereka kaget lihat orang keluar dari belakang pesawat Padahal kan sama-sama manusia, udah kayak gak pernah lihat manusia aja gitu loh Dan di saat pria tersebut histeris, ada seorang aki-aki yang mencoba menolong pria tersebut Dan mengaku sebagai dokter Aki-aki tersebut pun menawarkan bantuan dengan mencoba menenangkan pria histeris itu Aki-aki itu meminjam sebuah pulpen dari pramugari di sebelahnya Dan ternyata, secara mengejutkan pulpen itu malah langsung ditancep ke leher pria tersebut Langsung deh, tudara muncrat udah kayak lubang selang air yang kita teken pake jempol Teriakan pria itu pun membangunkan salah satu penumpang wanita yang sedang tidur Dan kegaduhan pun terjadi Gak lama setelah itu, seorang wanita yang terbangun itu langsung mengambil high heels miliknya Dan langsung menusuk ujung high heelsnya ke mata pria tersebut Ya, alhasil pria tersebut KO lah ya Ia pun langsung diseret ke suatu ruangan belakang pesawat Dan ternyata di sebelah pria tersebut terdapat wanita berjaket biru yang sedang tertidur Kita diperlihatkan wanita blonde yang sedang terbangun dari ketidaksadarannya Yang lebih anehnya lagi, wanita tersebut terbangun dengan mulut yang dirantai seperti layaknya hewan Eh, sumpah sih, ini aneh banget sih ini Gue pas nonton ini juga heran, kok bisa kayak gitu? Dan ternyata, wanita blonde tersebut adalah wanita yang tertidur bersama pria histeris tadi Di ruangan belakang pesawat Wanita blonde itu pun bangun dan bingung dia lagi dimana Gak lama setelah itu, di dekat sungai ia melihat seorang wanita berbaju oren Yang sedang jongkok dengan kondisi mulut yang dirantai juga Wanita berbaju oren tersebut terlihat sedang memegang sesuatu bertuliskan Kristal Tulisan tersebut adalah nama dari wanita yang sedang jongkok itu Cewek blonde berjaket biru itu pun meniriaki Kristal Tapi si Kristal malah diem aja dan gak nengok sedikit pun Dan dia malah pergi gitu aja Gak lama setelah itu, si cewek blonde berjaket biru itu pun berjalan ke tengah lapangan Yang ternyata, dia baru sadar kalau dia gak cuma berdua sama si Kristal di hutan itu Ada beberapa orang juga dengan kondisi mulut dirantai seperti cewek blonde tersebut Dan mereka saling melihat satu sama lain dengan rasa penasaran yang tinggi dan juga bingung Eh, di tengah lapangan tersebut ternyata malah ada satu peti kayu besar Dan juga linggis yang gak tahu maksudnya apaan Salah satu dari mereka mencoba mendekati peti tersebut Dan membukanya Tiba-tiba ada satu bapak-bapak yang bilang itu adalah jebakan dan jangan dibuka Mendengar omongan bapak itu, orang-orang yang tadinya dekat dengan peti tersebut Langsung mundur jauh ke belakang Tapi tidak dengan cowok bertopi yang penasaran dan tetap mau membuka peti itu pakai linggis Gue kira mah isinya monster atau apaan gitu lah ya Pas nonton ini gue udah deg-deg ser aja gitu Eh, yang keluar ternyata Gue pun sadar Seekor babi ini mengingatkan gue dengan poster dari film yang menampilkan potret seekor babi juga Jadi poster film ini juga kan potret seekor babi gitu ya Mungkin ada hubungannya Di sisi lain, pria bertopi tersebut merasa melihat sesuatu yang masih ada di dalam peti besar tersebut Dan bener aja, pas ditarik sesuatu yang ada di dalamnya ternyata adalah rak yang berisi senjata-senjata seperti pistol dan juga pisau Mereka pun langsung mengambil senjata masing-masing dengan rasa bingung dan juga penasaran Saat berjalan, si wanita blonde berjaket biru ini menemukan sebuah kunci untuk membuka rantai di mulut mereka Mereka pun saling membuka satu sama lain Gak lama mereka mengobrol, mereka mendengar suara tembakan di ujung lapangan Yang gak tau dari mana suara tembakan itu Dan tiba-tiba, si cewek blonde itu udah kena headshot aja Ya, padahal di awal film, gue kira cewek blonde ini bakal jadi MVP sih di film ini, sumpah Ternyata ekspektasi gue salah Dari banyaknya serangan yang mereka dapatkan di lapangan Tersisalah 4 orang yang saling ngobrol satu sama lain Lalu mereka mencoba memanjat pagar berkawat untuk kabur dari tempat itu Di saat mereka memanjat Ada beberapa panah yang menembak ke arah pria bertopi dan akhirnya mengenai pria bertopi tersebut Alhasil, ia pun harus koit di hutan tersebut Lalu, tiga orang tersisa melarikan diri dari hutan tersebut dan menemukan sebuah minimarket Mereka merasa bahwa itu adalah tempat yang aman untuk bersembunyi dan meminta bantuan Saat masuk ke minimarket tersebut, mereka disambut oleh seorang kakek dan seorang nenek yang berjaga di kasir Awalnya, tampak minimarket ini terlihat normal Namun tidak setelah salah satu dari mereka mengambil makanan di rak minimarket tersebut dan keracunan Mereka pun bingung dan bertanya apa yang terjadi Dan ternyata kakek dan nenek tersebut sudah memakai masker gas dan bersiap untuk menyemprot gas beracun di dalam minimarket tersebut Yap, dari sini terlihat bahwa penjaga minimarket itu pun bukan orang yang baik Entah apa yang terjadi di kota ini Gue sendiri pun bingung Kok bisa-bisanya minimarket pun membunuh orang yang datang untuk meminta pertolongan Mereka bertiga pun langsung ditembak dan disembunyikan di gudang belakang Gak lama dari kejadian itu, ada suara panggilan dari walkie-talkie yang dimiliki kakek nenek tersebut Dan mereka diberitahu bahwa akan ada satu orang berinisial snowball yang sedang menuju ke minimarket tersebut Mendengar panggilan tersebut, kakek nenek itu langsung bersiap-siap seperti semula dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa Disini gue sadar, ternyata yang berinisial snowball tersebut adalah si Kristal Yang tadi sedang jongkok di pinggir sungai Gue pun bingung entah gimana caranya dia bisa kabur dengan ekspresi secuek itu Saat memasuki minimarket tersebut, si Kristal menunjukkan wajah cuek dan tidak adanya rasa penasaran sama sekali Ia pun meminta sekotak rokok beserta koreknya untuk ia beli Lalu ia membayarnya dan menunggu kembalian dari si nenek tersebut Sambil menunggu, ia bertanya sedang berada di mana Si nenek pun menjawab, di Arkansas Ya buat yang gak tau Arkansas adalah satu negara bagian di Amerika Serikat Mendengar jawaban dari nenek tersebut, si Kristal langsung menghajar mereka berdua dan menembaki mereka berdua sampai tewas dengan merebut shotgun si kakek Dari jawaban si nenek lah, Kristal sadar bahwa mereka sedang berbohong Karena harga rokok di Arkansas hanyalah 6 dolar Dan kembalian yang ia terima tidaklah sesuai dengan harga rokok Arkansas yang sebenarnya Sumpah sih, ini si Kristal keren banget sih Dia punya instingnya maknalahnya kuat banget Sumpah, favorit Singkat cerita, Kristal keluar dari minimarket tersebut Dan melihat mobil pickup yang sedang terpakir Dan ia pun tidak langsung percaya dengan keberadaan mobil tersebut Benar saja, saat ia mengecek pelat nomor mobil tersebut yang bertulis Arkansas Ternyata itu hanyalah pelat palsu Kristal pun langsung sadar di mobil tersebut sudah dipasang jebakan Di gagang pintunya terdapat senar yang sudah dikaitkan dengan tangki bensin mobil Apabila gagang pintu ditarik, maka mobil itu akan meledak bersamaan dengan orang yang membukanya Tidak lama kemudian, datanglah seorang pria berewok yang menghampiri mobil tersebut Si Kristal pun langsung bersiul dan memberitahu ke pria tersebut bahwa mobil tersebut jebakan Pria berewok tersebut pun langsung berterima kasih dan langsung mengikuti Kristal sebagai temannya Di saat mereka menyusuri rel kereta api Tidak lama kemudian mereka melihat kereta api yang sedang berjalan Mereka pun langsung berlari masuk ke dalam salah satu gerbong kereta api Untuk kabur dari wilayah tidak jelas itu Saat mereka sampai di suatu tempat Mereka ternyata berada di salah satu pangkalan militer salah satu wilayah Yang gue sendiri juga gak tau itu dimana Kok bisa ada pangkalan militer Mereka berdua pun langsung dibawa ke markas pimpinan dari militer tersebut Sampai di sana, Kristal langsung dipisahkan dari pria berewok itu dan diinterogasi oleh pimpinan militer Kristal pun berkata bahwa tadinya ia sedang makan di Mississippi Lalu ia dibuat pingsan selama 18 jam Bisa dibilang si Kristal ini diculik seperti orang-orang di hutan yang tadi Dan ia meminta bantuan untuk diberitahu kepada kedutaan Amerika dan tolong menjemput mereka Setelah itu, pimpinan militer pun bertanya Apakah kau diburu? Pertanyaan ini tentu saja bikin gue bingung Tahu dari mana si pimpinan ini kalau segi Kristal lagi diburu? Gak lama kemudian, ia menunjukkan seseorang yang bernama Don Dan juga mengaku sedang diburu Don dan Kristal pun dipersilahkan untuk makan di camp tersebut dan beristirahat Tidak lama kemudian, mereka melihat datangnya mobil kedutaan Amerika yang baru saja masuk ke camp tersebut Don pun terlihat senang, tahu mereka sedang dijemput Scene berikutnya, kita diperlihatkan Kristal dan Don sudah berada di mobil kedutaan bersama pria yang menjemput mereka Di tengah perjalanan, mereka saling ngobrol satu sama lain Dan pria tersebut menjelaskan bahwa akan mengeluarkan mereka dari tempat ini Pria tersebut berkata bahwa ini adalah ulahnya para elit Atau orang-orang kaya di Amerika Dan Don bertanya mengapa mereka dipilih Pria tersebut pun menjawab mungkin adanya dendam pribadi Don pun merasa dia tidak punya salah kepada siapapun yang menimbulkan dendam pribadi Si Kristal yang nampak curiga dari penjelasan pria tersebut Langsung menendang pria tersebut dan mendorong pria itu keluar dari mobil yang sedang berjalan Tidak lama kemudian Kristal pun langsung mengambil pistol yang ada pada pria tersebut dan membuka bagasi mobil Saat ia membuka bagasi mobilnya Ternyata isinya adalah jasad dari pria brewok yang bersama Kristal di kereta tadi Kristal pun menemukan sebuah map dan juga setupuk uang yang ada di dalam bagasi tersebut Don pun sadar bahwa orang yang menjemputnya adalah orang yang sudah dibayar oleh pihak tertentu Untuk menangkap mereka Dari map yang ditemukan Kristal itulah, mereka tahu harus kemana berikutnya Scene kemudian berganti ke sebuah pembicaraan antara orang-orang yang sedang berada di sebuah ruangan Terlihat di ruangan tersebut juga lengkap dengan berbagai senjata Ya sudah sangat jelas ya Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang berada di dalam pesawat pada scene awal tadi Tidak lama kemudian Mereka mendengar adanya suara di dekat ruangan mereka Dan ternyata Itu Kristal yang menembaki mereka semua satu per satu Tidak lama kemudian Don pun datang Di saat itu juga bunyi suara telpon dan langsung diangkat oleh Don Wanita di telpon itu memanggil nama Don Dan si Kristal pun langsung suriga kepada Don Entah kenapa si penelpon disini memanggil nama Don Pada akhirnya Kristal pun tidak percaya pada Don dan menembaknya Akhirnya tersisa seorang tentara Amerika yang sudah sekarat Dan ditanya oleh Kristal mengenai siapa yang ada di balik ini semua Tentara itu pun ternyata disewah oleh mereka Untuk melatih mereka dalam olahraga ini Seperti menembak dan mengatur strategi Tentara itu pun langsung memberitahu lokasi Orang di balik ini semua dan tentara itu pun Ditembak oleh Kristal Singkat cerita si Kristal langsung datang Ke lokasi pelaku tersebut Dan ia pun diarahkan kepada sebuah rumah mewah Ketika sampai Kristal pun diberitahu melalui CCTV Untuk meletakkan senjatanya ke dalam kotak surat Dan harus masuk tanpa senjata Kalau tidak maka ia akan dilendakkan dengan bom yang sudah ditanam tepat di bawah Kristal berdiri Ya nurut aja lah ya si Kristal daripada mati konyol Setelah memasuki rumah tersebut Kristal pun langsung melihat seorang wanita Mereka pun saling ngobrol dan bertanya satu sama lain Ternyata wanita tersebut adalah wanita yang sama di scene awal film Mereka pun saling berkelahi dan adu jotos satu sama lain Perkelahian antar wanita pun gak bisa dihindarkan lagi Terlihat dari perkelahian ini Kristal sudah tidak bisa melawan Terlalu banyak Yang dimana ia sudah terkena luka yang cukup parah Luka tusukan pisau di perut Membuat Kristal harus terkena pisau blender Yang ditusuk oleh cewek tersebut ke perutnya Tapi si Kristal tidak diam gitu aja Dia juga langsung menusuk perut wanita tersebut Dengan pisau blender yang menancap di perut si Kristal Ya jadi kayak berbagi rasa sakit itulah Cuma si Kristal sakitnya double sih Mereka berdua pun tepar satu sama lain Dan saling bertanya satu sama lain lagi Wanita misterius tersebut bertanya satu pertanyaan terakhir kepada Kristal Apakah dia adalah orang yang tepat dengan nama pengguna Justice For Y'all? Dan Kristal pun menjawab bukan Ya wanita misterius tersebut pun shock dan tewas Malah si Kristal yang masih hidup dan langsung membersihkan luka dan badan Kristal pun berdandan layaknya orang kaya dan langsung masuk ke pesawat pribadinya wanita tersebut Dan meminta untuk dibulangkan Dan film pun berakhir Ya pasti kalian bertanya-tanya kan Dan sebenernya apa sih yang terjadi kok bisa gitu loh mereka diculik lalu ditempatkan pada sebuah hutan yang gak jelas itu apaan Emang mereka salah apa sampai segitunya amat Dan siapa sih Justice For Y'all? Terus siapa sih wanita misterius itu? Kok bisa-bisanya gitu dia bikin game kayak gini? Eits gue yakin pertanyaan itu pasti muncul di pikiran kalian Gue pun juga ngerasa gitu pas nonton film ini Nih gue kasih tau jawabannya ya Sebenernya dari awal film kita udah dikasih tau satu kata kunci yang menjawab kisah dari film ini Seperti yang gue bilang di awal pembahasan Kalian harus tetap notice sama kata The Manor Ya semuanya bermula ketika ada satu netizen dengan username Justice For Y'all Yang membahas mengenai teori konspirasi yang dimana Di teori konspirasi tersebut mengatakan bahwa Sekumpulan orang-orang kaya di Amerika atau Crazy Leads ya ya Itu ternyata mempunyai sebuah hobi yang cukup mengerikan Yaitu hunting manusia atau berburu manusia Ya olahraga berburu manusia ini dideskripsikan sebagai olahraga bagi para orang kaya Dan manusia yang diburu adalah orang-orang miskin di Amerika Teori konspirasi itu muncul bukan karena tanpa alasan Seperti yang kita lihat di scene awal film Menunjukkan ada seorang wanita yang lagi chatting sambil duduk di sebuah ruangan Lalu di multichat itu si wanita ini mengetik pesan yang berkalimat Setidaknya sebentar lagi perburuan Tak ada yang lebih baik dari pergi ke manor dan membantai orang tercela Yang dimana The Manor atau Manor Gate adalah sebuah tempat buatan yang disiapkan khusus untuk melakukan olahraga berburu manusia Jadi hutan, minimarket, dan sebagainya itu adalah lingkungan dari Manor Gate Mereka-mereka semua yang ada di multichat tersebut adalah orang yang sama juga di scene awal film yang sedang di pesawat Mereka adalah orang-orang kaya yang terlalu banyak uang dan mungkin bosan untuk melakukan hal yang biasa Di akhir film juga ditampilkan scene dimana wanita misterius itu sedang berada di sebuah perusahaan Ternyata ia adalah seorang CEO dari perusahaan ternama di Amerika Dia bernama Athena Makanya di percakapan itulah dia mempunyai inisial berhuruf A Di scene yang menampilkan Athena sedang berdiskusi dengan seorang wanita dan seorang pimpinan perusahaan Diceritakan juga sebenarnya apa yang terjadi Kok bisa sih Athena sekejam itu? Apakah dia psikopat? Sebenarnya Athena tidak mempunyai niat sejahat itu guys Ketika ia diberitahu oleh pimpinannya mengenai adanya berita viral yang dibahas netizen Yaitu teori konspirasi mengenai perburuan manusia yang dilakukan oleh CEO dan rekan-rekan di suatu perusahaan terkenal Dalam artian yang dimana ini adalah chat dari Athena dan teman-temannya di awal film Chat ini pun menjadi omongan di antara netizen Yang dimulai dari sebuah akun yang bernama Justice for Yol Hal inilah yang bikin Athena gram Karena sebenarnya chat itu hanyalah sebuah candaan dan tidak benar sama sekali mengenai perburuan manusia Tapi karena netizen-netizen maha benar dan sok taunya tingkat dewa Dan seolah-olah menginginkan hal itu benar terjadi Maka dari itu diwujudkanlah secara real olahraga perburuan manusia itu oleh Athena dan teman-temannya Secara Athena dan teman-temannya adalah crazy reads gitu loh Langsung dibuatin beneran tempat perburuannya dan bahkan mereka juga menyewa seorang tentara untuk melatih mereka menembak dan berburu Athena yang sudah terlalu geram dengan teori konspirasi tersebut Lalu berniat untuk melacak info dari lokasi netizen-netizen yang membuat terjadinya teori konspirasi tersebut Dan ternyata netizen-netizen yang membahas teori konspirasi itulah yang diculik dan dimasukkan ke dalam Manor Gate Salah satu akun yang memulai ini semua dengan username Justice Foriol itu ternyata adalah seorang wanita bernama Crystal Dan maka dari itulah di akhir film Athena bertanya kepada Crystal Apakah kamu Justice Foriol? Dan si Crystal menjawab bukan Bisa disimpulkan Athena salah menculik orang yang bernama Crystal Jadi tim riset Athena keliru untuk mendapatkan informasi mengenai Crystal yang asli atau Justice Foriol Sedangkan netizen yang lainnya adalah target yang benar Jadi Crystal yang asli sebagai Justice Foriol itu masih hidup ya guys Dan itu membuat Athena kecewa karena teori konspirasi itu bakal dibuktikan lebih real lagi Yang pada dasarnya sebenarnya nggak ada perburuan manusia Tapi karena netizen-netizen yang sok ngide bikin teori konspirasi Terjadilah perburuan manusia yang sesungguhnya Karena mereka merasa tersinggung dan juga sudah gram dengan berita-berita hoax tersebut Jadi ya ini pelajaran buat kalian semua yang suka membahas teori konspirasi yang belum tentu benar adanya Lebih baik kalian diam aja dan ya kalau mau diskusi ya secara tertutup aja ya Karena internet itu bisa diakses siapa aja dan bisa dilacak keberadaannya Jadi kalau misalkan ada orang yang nggak senang dan merasa tersinggung Bisa aja teori konspirasi yang kalian omongkan itu Yang tadinya bener-bener nggak ada malah jadi beneran ada gitu loh Kan serem gitu loh ya Kalau misalkan kayak perburuan manusia ini Yaudah lah guys ya mungkin segitu aja review film The Hun 2020 Yang gue udah bahas dari awal sampai akhir Ya semoga aja kalian ngerti apa yang gue sampaikan di video kali ini Dan gue mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan kata-kata Atau mungkin ada pengucapan yang salah dari kalimat-kalimat gue Kata-kata-kata